Indonesia tadi sudah berbicara ngobrol dengan Mas Pras yang sudah aktif menjadi pendonor sejak tahun 1989 sudah kurang lebih 200 lebih kali menjadi pendonor Pak, luar biasa, gak ada orang 200 gitu selama lah Pak, dari donor darah merah, donor trombosit, donor konvalesan juga Pak Jekah melihat sosok seperti Mas Pras ini seperti gimana Pak? Ya itu luar biasa untuk kemanusiaan karena selalu kita katakan setitip darah dapat menyembuhkan, menyelamatkan manusia dan darah itu hebat-hebatnya para profesor, ahli, dia tidak bisa bikin darah buatan selalu harap darah dari manusia ke manusia jadi tanpa pendonor maka banyak sekali akibatnya kalau tidak terjadi itu sehingga terima kasih, salam luar biasa itu kalau hampir 200 tentu plasmanya banyak itu karena bisa di 15 hari kalau darah harus 3 bulan Pak Jekah, COVID-19 sudah hampir, sudah mau lebih dari 1,5 tahun terus permintaan plasma konvalesan COVID-19 makin hari makin bertambah malah bisa mencapai seribu kantong lebih per hari tapi jumlah pendonornya masih jauh dari yang dibutuhkan bagaimana PMI mengatasi hal tersebut Pak? ya seperti inilah mengkampanyekan, menginformasikan karena begini, plasma konvalesan itu hanya bisa dari penyintas yang pernah kena dan mempunyai suatu syarat-syarat teknis demi keselamatan itu beberapa syarat-syaratnya sehingga tidak semua penyintas itu dapat mendonor tapi terima kasih yang sudah menulis syarat kemudian mendonor itu luar biasa, itu menyelamatkan kita sudah hampir 100 ribu itu didonorkan itu plasma itu dipakai dan tentu menyelamatkan jiwa begitu banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati